Halo guys, balik lagi bersama Bang Teo disini Kali ini Bang Teo akan melanjutkan cerita agen Deska Supreme Buat kalian yang penasaran langsung saja ya, simak video kali ini Oke guys, sebelum video dimulai, ada Saweria dari Bang Asia ya Yuk Min, 30 menit up videonya, banyak yang nunggu 30 menit nih Min Ya nih Mimin buat lagi ya, udah berapa hari Mimin Bikin yang 30 menitan ya Bang Asia Oke, ada lagi dari siapa ini? Ternyata dari Sensu Bing ya, istrinya Tanyun Tambahin Min, durasinya 25 menit setiap episode Mimin usahakan teman-teman, karena masih panjang juga ya Masih sekitar 1000 chapter lagi buat kita tamat Jadi kita usahakan agak cepat biar nanti kita bisa ganti ke cerita lain ya Oke, buat Bang Asia dan Sensu Bing, semoga sehat selalu dan rezekinya makin lancar Amin Langsung ke videonya ya Tanyun dengan hormat berkata Junior ini bernama Jingyun Tanyun tahu bahwa sekarang dia berada di alam Dewa Hongmeng Dia tidak bisa lagi menggunakan nama Tanyun Karena si Yuan Supreme pasti telah mengetahui Bahwa dia dipanggil Tanyun setelah reinkarnasi abadinya Dan dia telah meninggal di kota Wang Yue Tanyun merasa bahwa dia harus berhati-hati agar tidak diketahui oleh para Dewa karena namanya Kemudian Sensu Bing dan yang lainnya juga melaporkan nama mereka masing-masing Setelah Gadis Kurcaci membuat tanda identitas untuk Tanyun dan yang lainnya Dia berkata dengan sungguh-sungguh Kamu harus mengingat setiap kata dari Dewa ini selanjutnya Senior tolong bicara Tanyun membungkul Gadis Kurcaci itu menjelaskan Karena kamu memilih untuk memasuki alam Dewa Hongmeng Mulai sekarang Kamu akan menjadi orang-orang dari alam Dewa Hongmeng Sebagai orang dari alam Dewa Hongmeng Kamu tidak perlu tahu siapa orang tuamu Tetapi kamu harus tahu siapa penguasa alam Dewa Hongmeng kita Ingat Tuhan kita adalah Ling Xia Tianzun Sekarang dia adalah penguasa alam Dewa Hongmeng Apakah kamu mengerti? Tanyun menahan amarahnya dan berkata pelan Junior mengerti Gadis Kurcaci itu berkata lagi Selain itu Ada 12 Dewa besar berikutnya Yang merupakan musuh alam Dewa Hongmeng dan alam Dewa lainnya Kedua belas Dewa adalah Klen Naga Emas Bercakar 12 Klen Naga Iblis Bercakar 12 Klen Dewa Manhuang Klen Dewa Honghuang Klen Surgawi Klen F Klen Roh Ganas Klen Panlong Klen Singa Bermata Tiga Dan Klen Raksasa Pangu Klen Monyet Bermata Satu Serta Klen Buddha Iblis Mendengar bahwa 12 klen ini terdaftar sebagai musuh publik alam Dewa Kemarahan Tanyun bisa dibayangkan Karena 12 klen ini adalah yang paling setia di masa lalu Pada saat ini Tanyun tampak tenang tetapi hatinya sebenarnya penuh amarah Gadis Kurcaci itu berkata lagi Tuan kita Ling Xia Tianzun memiliki perintah Selama kita memburu satu orang atau satu binatang buas dari 12 klen itu Kita dapat membawa tubuh dan datang ke kota Dewa Hongmeng Untuk menerima hadiah Selama kamu membawa mayat Maka kamu dapat memimpin keluargamu untuk bermigrasi ke kota Dewa Hongmeng Dan sejak saat itu Kamu dapat naik ke langit dan menjadi Dewa dengan status tinggi Tentu saja Jika kamu memberikan informasi tentang 12 Dewa ini Selama para Dewa menangkap mereka Mereka akan dihargai dengan puluhan juta batu giyok tingkat tinggi Kamu mungkin tidak begitu jelas tentang batu giyok dewa Izinkan aku menjelaskan Giyok dewa adalah mata uang dari alam dewa kami Dan itu juga dapat digunakan sebagai barang latihan Untuk melahap energi ilahi Di dalamnya dan mengubahnya Mendengarkan perkataan itu Setelah Tan Yun dan yang lainnya mengungkapkan pemahaman mereka Tan Yun membungkuk dan berkata Senior Ketika junior ini berada di alam abadi Aku mendengar bahwa ke-12 klen dewa itu dulunya setia kepada Hongmeng Supreme Karena mereka setia kepada Hongmeng Supreme Maka tentu saja mereka pantas mati Tetapi Setelah ribuan tahun Apakah ada yang hidup dari 12 klen itu? Jika tidak Bukankah hadiah ini hanyalah angan-angan? Generasi muda mengajukan pertanyaan ini Karena ingin menjadi lebih kuat di masa depan Dan memburu 12 klen itu Tujuan dari pertanyaan Tan Yun adalah untuk memastikan Bahwa masih ada orang-orang yang hidup di antara mantan bawahannya Akan sangat bagus jika demikian Bagaimanapun Tan Yun khawatir bahwa klen Manhuang dan klen Honghuang Di jurang para dewa telah mengalami kecelakaan Gadis kurcaci itu tersenyum Lalu dia berkata Tentu saja masih ada orang yang hidup Hanya saja Hongmeng Supreme Membuka banyak tempat rahasia Dan 12 klen yang masih hidup ini bersembunyi di dalam alam rahasia Lalu ucapan gadis kerdil berikut ini Membuat paru-paru Tan Yun meledak karena marah Gadis kerdil itu berkata dengan bangga Setelah jatuhnya Hongmeng Supreme di masa lalu Tuan kita Ling Xia Tianjun Memimpin para dewa untuk membantai 3 triliun dewa di kota Hongmeng Hari ini jumlah dewa di kota Dewa Hongmeng hanya 1 triliun Alasan mengapa orang-orang ini dapat tinggal di kota Dewa Hongmeng Adalah karena leluhur mereka atau keluarga mereka telah memburu dan menghabisi 12 ras besar Saat ini masih ada 2 per 3 dari rumah kota Dewa Hongmeng yang tidak berpenghuni Selama dapat berburu dan menghabisi musuh Kita dapat tinggal di kota Dewa Hongmeng selamanya Dan menyempurnakan esensi ilahi yang paling murni di seluruh alam Dewa Hongmeng Tentu saja itu juga bisa bermanfaat bagi keturunanmu Mendengarkan hal ini Tanyun berpikir dalam hati Aku akan menghabisi 1 triliun dewa di kota Dewa Hongmeng Suatu hari nanti cepat atau lambat Setelah mengambil keputusan Tanyun mengepalkan tinjunya dan berkata Junior akan mengingatnya Gadis kurcaci itu mengangguk dan berkata tanpa ragu Ada satu hal terakhir yang harus kamu ingat Ketika kamu dipromosikan menjadi dewa Pastikan untuk datang ke kota Dewa Hongmeng untuk bergabung dengan kemiliteran Dan kemudian bertarung melawan para Dewa dari luar wilayah untuk melindungi tanah air kita Jika kamu tidak datang dalam 10 tahun setelah dipromosikan ke alam Dewa Maka kamu akan dihabisi Gadis kurcaci itu menunjuk ke token identitas di tangan Tanyun dan yang lainnya Lalu dia berkata Aku memiliki cadangan token identitasmu disini Aku dapat menggunakan token identitas untuk melihat kultifasimu Dewa ini adalah imam besar dalam keluarga kerajaan para kurcaci Tanda identitas yang dibuat olehku Membuat kalian tidak bisa menyamarkan kultifasi Mendengar ini Tanyun dengan hormat berkata Generasi muda mengingat ajaran imam besar Sen Subing dan yang lainnya membungkuk dan berkata Generasi muda akan mengingat ajaran imam besar Ya apa yang seharusnya dikatakan Dewa ini telah dikatakan Gadis kurcaci itu berkata Kamu bisa pergi keluar untuk mencari peluangmu sendiri Ini adalah token kota keluar Kamu bisa pergi ke sana Junior pergi dulu Setelah Tanyun menjawab Dia menerima token Dan berjalan keluar dari aula bersama Sen Subing dan yang lainnya Ribuan kaki di depan aula Adalah gerbang kota yang tingginya beberapa juta kaki Gerbang kota dijaga ketat Dan ada puluhan ribu kura-kura raksaksa Setiap kura-kura raksaksa seperti menara besi Berdiri di kedua sisi gerbang kota Memberi orang rasa mati lemas Tanyun tidak bisa melihat ranah mereka Jelas Mereka setidaknya adalah diwa bumi tingkat 4 Ledakan Di tengah getaran di tanah Seekor kura-kura raksasa maju selangkah Dan kaki raksasanya berdiri di depan Tanyun Dia berkata Serahkan token untuk meninggalkan kota Tanyun memegang token di kedua tangan Kura-kura raksasa itu melihat ke bawah dan berkata Baiklah Kamu bisa pergi sekarang juga Tanyun membungkuk ke belakang Dan terbang keluar dari gerbang kota bersama Sen Subing dan yang lainnya Setelah terbang keluar dari gerbang kota Tanyun dan yang lainnya dengan jelas merasakan bahwa esensi ilahi Antara langit dan bumi Beberapa kali lebih tipis dari patah di kota Yang menarik perhatian adalah gunung-gunung yang menjulang Gunung suci terpendek telah mencapai 10 juta kaki Dan yang tertinggi lebih dari 80 juta kaki Alam Dewa Hongmeng akrab bagi Tanyun Yingying, Subing, Wuxing Sangsen, dan Senji Tetapi di mata orang lain Itu penuh dengan misteri Tanyun menyuarakan kepada semua orang Jika memiliki sesuatu untuk dikatakan Pergi dari sini dulu Dengan kecepatan kita Dibutuhkan 10 tahun terbang untuk mencapai jurang para dewa yang ganas Kita mungkin bertemu orang-orang jahat di sepanjang jalan Demi keamanan Semua orang harus memasuki pagoda Lingxiao Semua orang mengangguk dan menghilang dari udara Saat berikutnya Mereka memasuki pagoda Lingxiao Sen Subing berkata dengan cemas Suamiku Dapatkah hubungan antara token identitas dan iman besar dihapus? Saat Tanyun terbang dari pegunungan dengan kecepatan tinggi Dia menggelengkan kepalanya dan berkata Tidak mungkin Kamu juga tahu Bahwa klan Kurchachi paling ahli dalam membuat token identitas Kita tidak punya pilihan lain Namun Kalian tidak perlu khawatir Semuanya memiliki sisi buruk juga sisi baik Mendengarkan perkataan itu Mata Indah Sen Subing mengungkapkan kebencian yang mendalam Lingxiao Tianjun Benar-benar orang yang berhati serigala Dia benar-benar membantai 3 triliun dewa Dan menduduki istana dewa tertinggi kita Mata Tanyun sedikit menyimpit Dan cahaya dingin memancar ke segala arah Aku harus menghabisinya dengan tanganku sendiri Pada saat ini Sen Subing sepertinya mengingat sesuatu Dan berkata melalui transmisi suara Oh ngomong-ngomong suamiku Jurang para dewa adalah tempat di mana para dewa dilatih Setelah kita tiba Kamu harus lebih berhati-hati Ya aku tahu kamu tidak perlu khawatir Tanyun berkata dalam transmisi suara Kamu, Sianer, Yukin, serta yang lainnya Dapat berkultivasi dengan damai Jangan khawatir tentang dunia luar Waktu berlalu 10 tahun kemudian Jurang para dewa adalah tempat yang terkenal Dan berbahaya di alam dewa Hongmeng Ada banyak bahan budidaya di dalamnya Yang paling terkenal adalah buah dewa manusia Ular dewa bumi Dan mata air dewa surgawi Efek dari satu buah dewa manusia Setara dengan efek 100 pil dewa manusia berkualitas tinggi Ular dewa bumi Bukanlah ular dalam arti sebenarnya Tetapi leher akar yang disebut bunga dewa bumi Mengambil satu ular dewa bumi Setara dengan meminum 3000 pil dewa bumi tingkat tinggi Ada pun mata air dewa surgawi Itu adalah produk dari langit dan bumi Hanya dengan satu tetes Kekuatan dewa di kolam roh Dapat diisi dalam sekejap mata Selain tiga harta itu Ada rumput ilahi Biji dan harta surgawi lainnya Pada saat yang sama Karena ada banyak harta surga dan bumi Di jurang para dewa Binatang buas di sana juga banyak Dan binatang buas ini Telah menjadi mimpi buruk para dewa manusia Dewa bumi dan dewa surgawi Selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya Dewa yang tak terhitung jumlahnya Telah mati di jurang para dewa Karena perburuan harta karun Pada saat yang sama Para dewa di alam dewa Hongmeng Mereka tahu bahwa di bagian terdalam Dari jurang para dewa Ada kekosongan yang melahap para dewa Bahkan Tian Sun tidak berani masuk Dikabarkan bahwa setelah jatuhnya Hongmeng Supreme di masa lalu Si Yuan Supreme dan Sing Tian Supreme Mencurigai bahwa Hongmeng Supreme bersembunyi di sana Sehingga kedua Supreme masuk untuk mencari tahu Pada akhirnya Tidak hanya gagal Tetapi juga terluka Artinya sejak saat itu Kekosongan di jurang para dewa Telah menjadi tempat terlarang Suara mendesing Pada saat ini Seberkas cahaya ungu bergerak Di antara pegunungan yang menjulang Dengan kecepatan tinggi Menembak ke arah timur Angin bertiup di ngarai Dan pegunungan di kedua sisi pintu Masuk langsung ke awan Itu cukup mengejutkan Rawangan binatang buas dan binatang suci Terus memancar dari ngarai Itu bisa membuat para dewa Manusia tingkat 1 gemetar ketakutan Ngarai ini Adalah jurang para dewa Tidak lama kemudian Sinar ungu melesat ke arah jurang para dewa Dan berubah menjadi tanyun berjubah ungu Setelah tanyun memasuki jurang para dewa Dia melepaskan kesadarannya Dan terbang ke dalam dengan kewaspadaan penuh Alasan kewaspadaan adalah Bahwa meskipun jurang para dewa Adalah tanah harta karun Mereka juga merupakan tempat yang penuh dengan tragedi Ketika tanyun terbang Dia sering melihat kerangka raksasa di jurang Beberapa kerangka setinggi beberapa kaki Sementara yang lain setinggi puluhan kaki Atau bahkan ribuan kaki Dari tingkat kerusakan tulang Tanyun dapat dengan mudah melihat Beberapa digigit sampai mati oleh binatang Beberapa dihabisi oleh orang-orang yang menggunakan senjata dewa Ada begitu banyak tulang Tak terhitung jumlahnya Tiba-tiba Tanyun mengerutkan kening Dia melihat sekelompok anjing dewa dengan ketinggalan 10 ribu kaki Berlari ke arahnya dengan agresif Setelah beberapa saat 60 anjing dewa berubah menjadi 60 pria tua Mereka menghalangi jalan Tanyun Ketika Tanyun melihat orang tua yang memimpin Niat membunuh muncul dari hatinya Karena lelaki tua itu adalah anjing dewa Orang tua pemimpin memancarkan aura binatang dewa bumi tingkat 1 Dia melirik Tanyun Semut Serahkan semua giyok diwa dan harta surgawi di tubuhmu Lelaki tua ini akan menyamatkan hidupmu Sebelum Tanyun bisa berbicara Seorang lelaki tua buta di samping lelaki tua itu tiba-tiba mengurkan hidungnya Dan kemudian dia tersenyum dan berkata Bos Aku mencium bau seorang wanita pada anak ini Anak ini memiliki pagoda 48 lantai Yang tersembunyi di telinga kanannya Aku menduga ada wanita di pagoda itu Suara lelaki tua buta itu baru saja jatuh Dan semua lelaki tua dengan senyum cabul di wajah mereka Manusia Serahkan wanita itu dengan cepat Selama kami cukup bahagia Kami akan mengampuni dirimu Ya cepat serahkan wanita itu Kemarin kita menghancurkan seorang wanita manusia sampai mati Dan aku tidak menyangka Akan bertemu dengan wanita lagi hari ini Pada saat ini Pemimpin anjing dewa melihat ke samping dan berkata Berapa banyak wanita yang kamu cium Pria tua buta itu mendengus hidungnya Lalu menegaskan dalam nada suaranya Setidaknya ada selusin aroma Bos Aku rasa setidaknya Ada 15 wanita manusia di pagoda anak ini Bagus sekali Kata pemimpin anjing dewa Ekspresi tanyu sangat acu-tacu Dia menetap anjing dewa dan bertanya Kaisar abadi ke-9 yang naik ke alam dewa Hongmeng sebelumnya juga adalah anjing dewa Bisakah kamu mengenalinya? Mendengar itu Anjing dewa mengurutkan kening Orang tua ini mengakui bahwa kaisar abadi ke-9 Adalah kebanggaan klan kita Dan sekarang melayani di kota dewa Hongmeng Bagaimana kamu mengenalinya? Mendengar itu tanyu berkata dengan sungguh-sungguh Ya, aku tahu tentang anjing bodoh itu Setelah mendengar ini Pemimpin anjing sangat marah Kamu anak nakal mencari kematian Berani menghindar kebanggaan klan kami Kamu pergi dan habisi dia untukku Lalu tarik semua wanitanya Setelah mendengarkan Lelaki tua buta itu menyeringai Uki bos Dalam sekejap Lelaki tua buta itu melepaskan aura binatang dewa manusia tingkat 9 Dan bergegas ke tubuh tanyu seperti kilat Dia menampar dahi tanyu Tapi tanyu dengan mudah Lolos dan muncul di atas kepala lelaki tua buta itu Mengapa kecepatanmu begitu cepat? Ketika lelaki tua buta itu berseru Tanyu menginjak kepalanya Kecepatannya sangat cepat Sehingga lelaki tua buta itu tidak bisa bereaksi sama sekali Dengan keras Kepala lelaki tua itu terkoyak Mayat tanpa kepala berubah menjadi tubuh anjing tanpa kepala Menyemprotkan darah Dan jatuh ke dalam kehampaan Anjing dewa yang tersisa Berteriak dalam kesedihan dan kemarahan Pada saat yang sama Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan Mereka tidak menyangka Bahwa dewa manusia tingkat 1 di depannya Akan begitu kuat untuk menantang Ayo kita habisi dia bersama Habisi dia untuk membahaskan dendam kakak kedua 58 lelaki tua itu langsung berubah Menjadi anjing dewa dengan ketinggian 10 ribu kaki Tiba-tiba Sebuah suara terdengar Tunggu Kalian bukan lawannya Anjing dewa ini ada disini untuk menghabisinya Pemimpin anjing setinggi 10 ribu kaki berkata lagi Kamu bajingan Pergilah ke neraka Dalam sekejap Aura binatang meletus dari tubuhnya Mengangkat kakinya yang menghancurkan kekosongan Dan menekannya ke arah tanyun Diakini Bahwa bahkan dewa bumi tingkat 1 tidak dapat menanggung cakar ini Dan dia dapat dengan mudah menginjak-injak manusia di depannya 58 anjing dewa lainnya Juga berpikir demikian dan berteriak Bos perkasa Bos habisi dia Untuk membahaskan dendam kakak kedua Pada saat ini Suara 58 anjing dewa tiba-tiba berakhir Dan kemudian Apa yang terjadi membuat mereka ngeri Tanyun masih berdiri di udara Membiarkan cakar anjing seperti gunung menginjaknya Tepat ketika kaki anjing hendak menginjak tanyun Tanyun memukul Menghancurkan kekosongan Dan saat itu mengenai kaki anjing Ada suara retak tulang yang mengerikan di kaki anjing Dan kemudian darah berceceran Cakar anjing itu diledakkan dengan pukulan Anjing dewa meraung dengan suara serah Kita bukan lawan manusia ini Ayo lari Akibatnya 58 anjing dewa Mengikuti bos mereka melarikan diri Dengan panik ke tepi luar jiurang para dewa Serahkan seluruh hidup kalian padaku Langkah dewa Hongmeng Tiba-tiba Tanyun sering berkedip dari kehampaan Dan setiap kali dia berkedip Sosoknya muncul di sebelah seekor anjing dewa Dan kemudian menginjak kepala anjing itu dengan marah Ketika sosok Tanyun keluar dari kehampaan gelap Dan berkedip 59 kali berturut-turut Adegan mengejutkan terjadi Kepala 59 anjing dewa Mereka meledak hampir bersamaan Tulang-tulangnya berserakan Darah menudai langit rendah Dan 59 mayat hancur Semuanya mati Tidak ada yang selamat Saat Tanyun memberi isyarat 60 cincin dewa bangkit dari 60 mayat tanpa kepala Dan tergantung di depan Tanyun Tanyun melepaskan kesadaran dewa Dan menembus ke dalam cincin Dia menemukan Bahwa ada 10.000 batu dewa tingkat rendah 300 batu dewa tingkat menengah 50 batu dewa tingkat atas Dan tidak ada batu dewa tingkat tinggi Selain barang-barang itu Ada juga beberapa harta Yang tidak bisa digunakan oleh Tanyun Harta surga dan bumi yang tidak terpakai Dapat dijual untuk mendapatkan batu dewa di masa depan Jadi Tanyun tidak membuangnya Dia mengambil 60 cincin ke dalam tasnya Dan hendak terus terbang menuju ke dalaman jurang para dewa Namun tiba-tiba Suara desis menyedihkan seorang wanita Menembus langit dan datang dari hutan luas di sebelah kiri Suaranya serak dan sangat sedih Mendengar itu Tanyun terkejut Itu suara ras roh ganas Pada saat ini Suara-suara bersemangat datang dari hutan lagi Hebat Aku tidak menyangka Bahwa setelah kita menghabisi dua roh dewasa Masih ada satu tersembunyi di sini Kali ini Kita telah mendapatkan keuntungan besar Kita ingin datang ke jurang para dewa Untuk mencari ular bumi Tetapi kita bertemu dengan roh Hebat Bunuh roh ganas kecil ini lagi Kita bisa pergi ke kota dewa Hongmeng Untuk mengumpulkan hadiah dengan tiga mayat roh Kita akhirnya bisa menjadi dewa yang diakui Aku mendengar Bahwa energi surga dan bumi di kota dewa Hongmeng Adalah yang paling murni di seluruh alam dewa Hongmeng Tanyun gematar karena marah Karena roh ganas Adalah salah satu dari dua belas ras dewa besar bawahnya Tanyun menahan amarahnya dan melesat ke arah hutan kuno Di sebelah kiri dengan kecepatan tinggi Setelah beberapa saat Tanyun berlama-lama Dan mendara di belakang pohon kuno Dia tidak berani melepaskan kesadarannya untuk memeriksa Karena agar tidak menakuti Pada saat yang sama Tanyun menduga Bahwa karena orang-orang ini memasuki jurang para dewa Untuk menemukan ular dewa bumi Mereka sangat mungkin diranah dewa bumi Tanyun menahan nafas Dan menjulurkan kepalanya untuk melihat Dia melihat tiga pria muda Yang kultivasinya tidak terlihat Lalu dirumput ada seorang gadis Gadis itu hanyalah rana dewa manusia tingkat tiga Dia memiliki dua telinga runcing dan tegak Fitur wajahnya persis sama dengan manusia Satu-satunya perbedaan Adalah mata kirinya berwarna hijau Dan mata kanan merah darah Kecuali perbedaan mata Ras roh ganas dan elf identik Dalam fitur lainnya Para elf pada dasarnya baik Dan memiliki kekuatan supernatural yang kuat Yaitu penyembuhan yang hebat Ras roh ganas berbeda Mereka ganas dan brutal Pupil hijau gelap di mata kiri Disebut mata angin iblis Pupil berwarna merah darah di mata kanan Adalah mata dewa ganas dari raksasa Yang mengguncang langit Itu dapat melepaskan api ilahi yang ganas Dan membakar jiwa musuh menjadi ketiadaan Di masa lalu Tan Yun menggunakan kekuatannya yang kuat Untuk menaklukan patriak klan roh ganas pada waktu itu Lalu patriak mereka membuat sumpah darah setia kepada Tan Yun Dan mengikuti Tan Yun untuk menaklukan surga dengan sebelas diwa lainnya Dan membuat pencapaian besar bagi Tan Yun Ketika Tan Yun menyatukan alam dewa Hong Meng Dia bertarung dengan iblis dari wilayah luar bertahun-tahun Dan dalam pertempurannya menghancurkan dunia Klan roh ganas berani dan pandai bertarung Mereka berulang kali menghabisi tentara iblis Mereka bersedia mengorbankan nyawa mereka Memikirkan hal ini Tan Yun melihat dua mayat berdarah yang tergeletak di tanah Di samping ketiga anak muda itu Ujung hidungnya sakit dan matanya basah Pada saat ini Gadis garang yang hidup memandangi mayat orang tuanya di tanah Air mata menetes Kemudian dia menatap ketiga anak muda itu Suaranya yang serat tapi menyenangkan mengandung kesedihan dan kemarahan yang tak ada habisnya Kalian manusia Tidak tahu terima kasih Klan roh ganasku dulu mengikuti Hong Meng Supreme Dan untuk keselamatan leluhur kalian Kami bertarung dengan iblis wilayah luar Dalam setiap pertarungan Banyak orang dari klan ku telah mati Dan mereka telah memberikan nyawa mereka yang berharga Tapi kalian manusia tidak menghargai klan roh ganas kami Pada tahun-tahun ketika Hong Meng Supreme jatuh Kalian melakukan pembantean tanpa air terhadap kami Kalian manusia benar-benar tercelah dan tidak tahu malu Salah satu pemuda tertawa terbak-bahak Kami tercelah dan tak tahu malu tetapi takdirmu akan mati Setelah dia selesai berbicara Pemuda itu memerintahkan dua pemuda berjubah putih di belakangnya Pergi dan cepat habisi dia Kemudian kita pertama-tama kembali ke kota Menyerahkan tubuh tiga roh ganas kepada ayahku Dan kemudian meminta ayahku untuk membawa kita ke kota dewa Hong Meng Untuk menerima hadiah Bagaimanapun kita hanya dewa bumi tingkat kelima Jika orang lain melihat kita membawa mayat klan roh ganas Maka kita akan diserang Medan hari ini ketua pemuda berjubah putih itu berkata dengan hormat Baik tuan muda Dengan mengatakan itu Kedua pemuda itu berjalan menuju gadis di tanah Tanyun yang bercemi di balik pohon Mengepalkan tijunya erat-erat Dan mengambil keputusan Tidak peduli apa Dia akan menyelamatkan gadis itu dari tangan tiga dewa bumi tingkat kelima Tunggu Tiba-tiba Sebuah suara memasuki telinga ketiga pemuda itu Mereka bertiga tercengang Dan segera menjadi waspada Ketiganya mengikuti suara itu Tetapi melihat seorang pemuda berjubah ungu Berjalan keluar dari balik pohon kuno Ketika mereka mengetahui Bahwa Tanyun hanyalah dewa manusia tingkat satu Ketiganya merasa lega Pria muda berkata Hari ini tuan muda dalam suasana hati yang baik Dan tidak ingin menghabisi siapapun Jadi cepatlah pergi Tanyun mengepalkan tangannya dan berkata Senior sekarang roh ganas ini tidak dapat dihabisi Jika tidak kamu akan menderita kerugian besar Pemuda itu melirik ke arah Tanyun Lalu menatap dua pemuda yang hendak menyerang gadis itu Ia melambikan tangannya dan berkata Jangan habisi dia dulu Baik tuan muda Kata Ahda dan Ah Er dengan hormat Pada saat ini Pemuda itu menatap Tanyun lagi dan berkata setengah tersenyum Kata-katamu telah berhasil Membangkitkan rasa ingin tahu tuan muda ini Katakan padaku Mengapa tuan muda ini menderita kerugian besar jika menghabisinya Jika kamu tidak bisa mengatakan alasannya Aku berjanji Kamu akan mati dengan menyedihkan Mendengar itu Tanyun berkata dengan kagum Melaporkan kepada para senior Leluhur generasi muda melakukan banyak penelitian Tentang klan roh ganas Oleh karena itu Generasi muda telah memperoleh warisan leluhur Dan mahir dalam pencarian jiwa Generasi muda dapat mencari jiwa gadis ini Melalui teknik pencarian jiwa Dan kemudian Menemukan tempat persembunyian klan roh ganas Tanpa menunggu kata-kata Tanyun Pemuda itu tampak bersemangat Dan berkata dengan tidak percaya Apakah yang kamu katakan itu benar? Apakah kamu benar-benar tahu cara mencari jiwa roh ganas? Ya senior Kata Tanyun dengan hormat Tiba-tiba Pemuda itu mengurutkan kening matanya bertanya Kamu tidak berbohong kepada Tuan Muda ini bukan? Tanyun mengangguk dan berkata Junior tidak berani Aku hanya dewa manusia tingkat satu Bahkan jika aku diberi 10 ribu keberanian Aku tidak akan berani berbohong padamu Ya kamu tahu urusan saat ini Pria muda itu sangat gembira Tuan Muda ini dari keluargasan Selama kamu benar-benar dapat mengetahui keberadaan klan roh ganas Melalui teknik pencarian jiwa Mulai sekarang Kamu dapat mengikuti Tuan Muda ini Mendengar itu Tanyun berkata dengan penuh semangat Terima kasih atas bantuanmu senior Berhenti bicara omong kosong Cepat mencari Desak Sang Sushen dengan tidak sabar Tanyun buru-buru menjawab Dan berjalan menuju gadis garang itu Pada saat ini Sang Sushen berkata Da'er gadis galak itu adalah dewa manusia tingkat 3 Kalian berdua pergi untuk melindungi anak itu Baik Tuan Muda Ada dan Ahir menjawab dan mengikuti di belakang Tanyun Pada saat ini Gadis itu meletap Tanyun dengan ngeri dan marah Kalian manusia yang tidak tahu malu Akan dihukum cepat atau lambat Tanyun hendak mengirim transmisi suara pada gadis itu Agar dia tidak takut Namun tiba-tiba Sebuah suara yang mengandung kegembiraan bergema di hutan Ternyata aku tidak perlu usaha untuk mendapatkannya Tuan Muda ini benar-benar mendapatkan keberuntungan besar Begitu suara itu jatuh Sinar cahaya melesat dari langit ke hutan Berubah menjadi sembilan orang Pemimpinnya adalah seorang pemuda yang ramah dan bermartabat Dalam jubah emas Diikuti oleh delapan orang tua Tanyun memandang sembilan orang Hatinya terpana Dia tidak bisa melihat basis kultifasi pihak lain Pada saat ini San Su Seng menyimpitkan mata pada pemuda berjubah emas Dan menangkupkan tangannya Ternyata itu Tuan Muda Jiang San Su Seng tahu bahwa pemuda di depannya adalah Jiang Feixiu Di antara delapan laki tua di belakang Jiang Feixiu Dua adalah Dewa Bumi tingkat tiga Tiga adalah Dewa Bumi tingkat keempat Dan tiga adalah Dewa Bumi tingkat kelima Jiang Feixiu meliri San Su Seng Dan berkata dengan ringan Mayat dari dua roganas di tanah Adalah milik Tuan Muda ini Kamu bisa pergi Mendengar itu San Su Seng mengangkat alisnya Tuan Muda Jiang apa maksudmu? Roganas itu dihabisi oleh Tuan Muda ini Mengapa aku harus memberikannya kepadamu? Meskipun Jiang Feixiu adalah satu-satunya putra Raja Dewa Jianglong Tetapi San Su Seng tidak takut Karena keluarga San berada di kota Raja Dewa Tertinggi Jiang Feixiu terkeke Karena Tuan Muda ini adalah putra Raja Dewa Setelah mengatakan ini Wajah Jiang Feixiu menjadi dingin Jangan malu cepat pergi dari Tuan Muda ini Dalam sekejap mata Ada muncul di samping San Su Seng dan memototi Jiang Feixiu Jangan mengira Karena kamu adalah putra Raja Dewa Tuan Muda kami takut padamu San Su Seng memadang Jiang Feixiu dengan wajah muram dan berkata Tuan Muda ini selalu mengatakan hal yang sama Tuan Muda Jiang Roh ganas dihabisi oleh Tuan Muda ini Kamu bahkan tidak bisa mengambil rampasan itu Jika kamu benar-benar ingin bertarung Kamu belum tentu menjadi tandingan kami Tuan Muda Jiang Tuan Muda ini menansih hatimu untuk tidak terlalu sombong Setelah mendengar itu Jiang Feixiu menyeringai Apa yang bisa kamu lakukan Tuan Muda ini memberitahu Aku akan mengambil mayat roh ganas Setelah itu Jiang Feixiu memandangi dua dewa bumi tingkat tiga Menunjuk ke arah Tanyun Dan memerintahkan Kalian berdua Pergi dan rampok gadis roh ganas yang masih hidup Karena anak ini tahu teknik pencarian jiwa Biarkan dia mati Kemudian Jiang Feixiu berkata kepada tiga dewa bumi tingkat empat Kamu melindungi Tuan Muda ini Jiang Feixiu memandang tiga dewa bumi tingkat lima di belakangnya Dan berkata dengan tajam Kalian bertiga Berurusan dengan Sang Shuseng Akibatnya Tiga dewa bumi tingkat lima naik ke langit Dan menyerang Sang Shuseng dan Ahda Sang Shuseng merangum marah Setelah mengumpulkan dua mayat kan roh ganas di tanah Habisi mereka dengan Tuan Muda ini Pada saat berikutnya Sang Shuseng, Ahda, dan tiga lelaki tua Bertarung bersama dengan sengit Air dipenuhi dengan aura dewa bumi tingkat lima Dan ketika dia hendak terbang menuju dua mayat roh ganas di tanah Tanyun mengirim transmisi suara pada gadis muda Jangan takut Aku bukan orang jahat Aku disini untuk menyamatkan dirimu Saat berbicara Tanyun tiba-tiba meraih gadis yang ketakutan itu dengan tangan kirinya Kemudian dia tiba-tiba melakukan langkah dewa Hongmeng Dan dengan cepat datang ke mayat dua roh ganas itu Lalu memasukkan mayat-mayat itu ke dalam cincin Tanyun menginjak tanah dengan kedua kaki Dan meledak ke langit Adegan ini membuat semua orang marah Semua orang tidak pernah membayangkan Bahwa dewa manusia tingkat satu yang rendahan Akan berani memancing masalah Sang Shuseng, Ahda, dan ketiga lelaki tua itu Segera menghentikan pertempuran sengit Wajah mereka memerah karena marah Pada saat ini Dua dewa bumi tingkat tiga yang sebelumnya menyerang Tanyun Bergegas keluar dari hutan dan mengejar Tanyun Oke guys, sampai sini dulu Gimana nih? Makin seru nggak sih? Kalau Mimin sih makin seru ya Akhirnya apa ya? Tanyun mulai unjuk gigi langsung ya Aduh, kebiasaan Tanyun ya Baru juga naik ranah Langsung petakilan teman-teman ya Begitulah ya Oke, sebelum video berakhir Mimin mau bilang sungguh membagongkan Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya